selamat menikmati bunganya atau tidak ada buahnya akan saya potong supaya bisa mekar kembali teman-teman yuk ikuti kegiatan saya pagi ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih nah ini teman-teman pohon cabai saya yang ada di halaman rumah nah ini buahnya masih lebat dan ini sudah berbuah yang ketiga kalinya jadi hari ini akan saya saya proning sangat lebat sekali daun-daunnya rumbun teman-teman, rimbun seperti di bawah ini pokoknya di dalam-dalam sini nanti akan saya pilih-pilih yang tidak ada bunganya dan tidak ada buahnya akan saya proning supaya nanti mekar kembali dan bisa tumbuh tinggi kembali supaya awet teman-teman nah ini untuk yang di pinggir sini teman-teman ini daunnya sudah kuning-kuning mungkin ini kondisi tanahnya teman-teman karena di pinggir agak keras dan tidak kebagian pupuk kandang kemarin nah ini sudah menguning ini teman-teman saya akan pangkas ini ini batangnya nah ini ranting-ranting ini dan ini tidak ada buahnya ini akan saya pangkas pokoknya yang tidak ada bunga dan buahnya akan saya pangkas teman-teman nah seperti ini yang seperti ini harus dibuang teman-teman ya sementara buahnya masih lebat ini teman-teman saya akan menggunakan gunting seperti ini mari dimulai teman-teman nah untuk yang ada di dalam ini teman-teman banyak ranting-ranting yang tidak ada buah dan bunganya nah seperti itu ini memang harus dibuang nah seperti ini karena tidak ada gunanya juga teman-teman supaya nanti pohon cabenya itu dapat udara dan kalau tidak terlalu rimbun itu bisa mekar kembali dia juga awet gitu untuk saya memetiknya itu juga enak tidak terlalu ruwet atau ribet begitu teman-teman terkadang kalau memetik itu mau masuk-masuk dalam cahukutnya patah atau rantingnya nah jadi inilah akan saya pruning sampai dia benar-benar tidak ada lagi yang tumbuh rimbun di dalamnya karena di dalam itu banyak ranting kecil-kecil itu memang tidak ada gunanya jadi supaya itu apa fokus ke buahnya saja oh iya untuk bunda-bunda sudahkah bunda-bunda yang ada di rumah membiasakan menanam cabai di halaman rumah di samping rumah pokoknya menanam cabai di pekarangan rumah bunda-bunda semuanya supaya di saat harga cabai melambung tinggi kita tidak beli dan alhamdulillah ini kemarin saya sudah bisa berbagi-bagi sama tetangga teman-teman yang ada di halaman ini saja kalau untuk dimasak sendiri itu sudah tidak tidak habis ini kalau dihitung ini kalau tidak salah ada tujuh pohon atau enam pohon ini selamat menikmati 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 dan buah pot pot yang selamat menikmati biarkan begini biarkan menikmati selamat menikmati